Halo guys, balik lagi dengan Android XI disini. Video kali ini akan singkat karena gue cuma pengen ngasih info tentang close beta nanti di game War of Dragon Age. Di War of Dragon Age ini sudah punya official website ya, jadi kalian bisa kunjungi. Dan sini sudah tersedia beberapa trailer, yang sebenarnya kalian sudah pernah lihat semuanya sih ya. Dan ini juga ada info tentang register untuk join close betanya, untuk join tahap close betanya. Jadi buat kalian yang pengen ikutin tahap close beta nanti, harus register dulu ya. Dan sayang banget ini limited test, jadi tidak semua dari kalian bisa main ini nanti karena dibatasi jumlah playernya guys. Nah disini disebutkan kalau jumlah playernya itu dibatasi sampai 30 ribu player, well ini cukup banyak sih. Nah cara registrasinya kalian tinggal klik yang ini ya, abis itu isi email kalian yang mana bro. Tonton, nah gitu. Jadi tinggal isi email doang disitu. Nah disini juga disebutkan kalau tahap close betanya nanti hanya available untuk Android. Jadi untuk pengguna iOS, kalian pinjem HP Android temen kalian atau emak kalian atau adik kalian atau saudara-saudara kalian deh pokoknya ya. Kalau perlu beli pak ya. Jadi tujuan tahap close betanya ini adalah untuk mengetes server dan juga melihat beberapa bug yang ada di game ini. Nah ini dia untuk schedule-nya nih guys, untuk tahap registrasinya itu dari tanggal 24 Juli ini sampai tanggal 30 Juli 2019 ini. Nah untuk close betanya itu dimulai dari tanggal 1 Agustus, yang sebelumnya kan dikabarkan tanggal 30 Juli ya. Nah sekarang diundur ke tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus 2019. Jadi total sekitar 8 hari ini ya. PVP test dari tanggal 6 sampai tanggal 7. Oke jadi PVP-nya terbuka di tanggal 6 sampai tanggal 7. Tapi disini gak tau maksudnya PVP yang mana gitu loh. Mungkin PVP Guild kali ya. Group PVP mungkin ya. Guild War mungkin aja ya. Nah untuk cash shop-nya nanti akan dibuka di tanggal 6 sampai 7 Agustus. Nah disini nanti kita akan tau berapa harga top up-nya ya nanti. Nanti juga kalian akan dikasih free diamond atau diamond gratis ya. Pada saat close betanya nanti. Nah disini juga ada catatan nih guys. Yang pertama itu kita letak close betanya selesai. Semua data yang ada di close beta ini akan dihapus. Nah jadi setelah official release nanti kalian harus mulai lagi dari awal. Yang kedua ini kalian tidak bisa top up. Selama periode close beta. Dan poin ketiga disini katanya. Di tap close beta nanti katanya ada kemungkinan kalian mengalami masalah koneksi dan juga beberapa bug. Jadi maklumin aja ya guys ya. Karena ini masih tahap beta bro. Oke itu aja untuk sekilas info pak. Perihal World of Dragonites. Jadi jangan lupa untuk pre-registrasi. Eh pre-registrasi. Jangan lupa untuk register. Di tahap plus betanya ini. Untuk ikutin tahap plus betanya. Jangan sampai ketinggalan. Oke guys sekian dulu untuk video gue kali ini. Dan jangan lupa untuk berdoa. Biar kalian bisa tes game ini nanti. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton!